Minyak mentah berpotensi terangkat di atas harga 100 dolar Amerika Serikat per barrel menurut para analis. Menopangnya yakni kapasitas produksi yang kurang dan juga investasi terbatas di sektor tersebut. Virus Corona varian Omicron memang telah mendorong kasus COVID-19 jauh di atas puncak yang dicapai tahun lalu. Namun para analis mengatakan harga minyak akan didukung oleh keengganan banyak pemerintah untuk pemulihan pembatasan ketat yang mengatam ekonomi global ketika pandemi COVID-19 berlangsung pada tahun 2020. Organisasi Negara Pengekspor Minyak atau OPEC dan sekutunya atau OPEC Plus secara bertahap melonggarkan pengurangan produksi yang diterapkan ketika permintaan runtuh pada tahun 2020. Namun banyak produsen lebih kecil yang tidak dapat meningkatkan pasokan, sementara produsen-produsen minyak lain waspada jika harus memompat terlalu banyak minyak di tengah resiko kemudiran karena COVID-19 yang baru. Sementara prediksi harga minyak dari tiga bank juga dibawah 100 dolar Amerika per barrel. Morgan Stanley memperkirakan minyak mentah brand akan mencapai 90 dolar Amerika per barrel pada kuartal ketiga tahun ini. Sedangkan Standard Chatteret telah menaikkan perkiraan harga minyak brand tahun 2022 sebesar 8 dolar Amerika menjadi 75 dolar Amerika per barrel. Perkiraan harga brand tahun 2023 naik sebesar 17 dolar Amerika menjadi 77 dolar Amerika. Adapun para analis JP Morgan memperkirakan harga minyak akan naik setinggi 90 dolar Amerika pada tahun ini, menurutnya kekuatan permintaan saat ini bertindak sebagai pengaruh jamaah pendek setelah terbukti sebagian besar kebal terhadap penjaman infeksi virus corona. Berbagai sumber, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!